Sangat banyak, lebih banyak nih Pak dibandingkan Gerindra Pak. Ya, nanti sebentar kita akan menyaksikan kalau andaikan diumumkan dan itu kader Golkar katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Kita diundang untuk datang menghadiri acara makan malam, yang acara selanjutnya kita lihat perkembangan. Pak Golkar dibangin sangat banyak nih Pak. Diundangnya acara selanjutnya berarti pengumuman ya? Tidak didetailkan ya, saya tidak membaca undangan detail, tapi yang jelas ada makan malam. Pak Golkar dibangin sangat banyak Pak di kabinet. Wallahualam, itu kewenangan hak proaktif Bapak Presiden Prabowo. Pak Golkar dibangin sangat banyak Pak, dibangin lagi di kabinet bagaimana? Sangat banyak, lebih banyak nih Pak dibandingkan Gerindra Pak. Ya, nanti sebentar kita akan menyaksikan kalau andaikan diumumkan dan itu kader Golkar katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, memang Golkar sebagai partai yang sudah malah melintang dan berproses panjang selalu mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik. Dalam pandangan objektivitas Pak Presiden terpilih, mungkin dianggap bahwa posisi-posisi yang telah dipikirkan oleh Bapak Presiden itu dianggap mungkin mumpuni untuk kemudian kader Golkar bisa mengabdikan diri kepada negara. Pak dierep-derep Pak. Kalau yang kelapan kader Golkar yang akan mengisi posisi menteri dan juga wawemen, kira-kira ada berapa di kabinetnya sebetulnya? Nanti sebentar kita lihat. Pak Jokowi itu nggak pernah Pak, habis mengucap sumpah, malamnya itu langsung pengumuman kabinet, kan biasanya ada beberapa hari. Ini artinya solid, lebih solid daripada kabinet Pak Jokowi apa gimana? Masing-masing pemimpin kan punya style kepemimpinan. Yang kedua kan, kalau saya melihat proses yang ada ini kan, mereka punya hubungan yang cukup luar biasa. Baik Pak Presiden Pak Prabowo maupun mantan Presiden Pak Jokowi, Presiden ketujuh. Jadi saya pikir ini keberlanjutan, temanya aja berkelanjutan. Jadi saya yakin dan percaya mereka punya kemestri yang pas. Ini transisi paling mulus dibandingkan sebelumnya atau? Yang Mas tahu kan begitu kan. Pak, ini ada yang menyatukan kalau kabinet Prabowo ini kita rasa Jokowi itu bagaimana? Karena banyaknya Menteri Pak Jokowi yang ada 17 totalnya Pak sampai saat ini. Bukan begitu. Kan Presidennya Pak Prabowo juga kan yang sekarang terpilih dan di lantikan hari ini kan dulunya Menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir nggak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting bagaimana semua calon menteri itu punya kapasitas, punya kemampuan profesionalisme untuk membantu Pak Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh program-program dan janji-janji kampanye. Abang juga berarti keberlanjutan di SDU, Pak. Saya nggak tahu. Jadi kita nomoran klatur baru, komunikasi dan digital. Jadi heavy-nya memang sebagaimana tadi pidato beliau di pengambilan sumpah jabatan juga untuk ke depan pemerintahan yang berbasis digital. Jadi itu salah satunya, tadi kita dengarkan langsung di pidato beliau. Yang kedua, ongoing PR yang dari sebelumnya judul itu juga beliau titip untuk terus dilakukan perang terhadap judul. Lain-lain nanti menyusul. Kemarin arahannya karena memang padat waktunya masih di dua itu. Penambahan digital ini untuk menjawab juga perkembangan teknologi dan zaman. Artinya komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital. Tapi juga kita tahu kemarin salah satu PR kita juga adalah bagaimana mengamankan data-data kita. Itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien, efektif itu juga bisa dilakukan dengan juga penerapan digital. Karena itu fokus dari kementerian tetap sama, hanya memang ada penambahan heavy atau pembobotan dalam isu-isu terkait pembangunan digital di tanah air. Tadi jadi jumlahnya delapan ya, jumlahnya delapan. Kan pemenang kedua juga ya, tapi ya memang akhirnya jadi paling banyak. Sebagian kan memang karena menuruskan kerja-kerja baik di pemerintahan sebelumnya. Terima kasih banyak ya. Apa tugas kedepan yang nantinya akan dihadapi oleh Mas Estek? Pertama-tama tentu saya merasa sangat terhormat dipercaya oleh beliau untuk membantu Presiden menjadi Menteri Sekretaris Negara. Saya paham betul bahwa ini tugas yang tidak ringan. Tentu yang paling utama adalah membantu memberikan dukungan kelancaran kepada tugas-tugas Bapak Presiden. Dan saya diberi tugas khusus juga untuk membantu mengkoordinasikan antar kementerian supaya apa yang menjadi program-program pemerintah, program-program beliau sebagai Presiden dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan percepatan-percepatan, sekat-sekat komunikasi harus diperlancar. Oleh itulah kami diberi tugas oleh beliau. Bismillah. Rencana pelantikan pukul 10. Kemungkinan pagi masih Menteri dulu, baru sore hari akan pelantikan Wakil Menteri. Mas Pres, tadi kan Mayer juga ditunjukkan menjadi saskapnya, ini akan pensiunnya atau bagaimana? Belum tahu saya. Mas, mungkin selain besok bisa dielaborasi agenda seminggu ini, kan katanya Rabu itu sedang perdana ya, atau selasa sedang perdana Kabinet Paripurna. Ya, rencana besok adalah pelantikan Menteri dan Wakil Menteri. Kemudian keesokan harinya tanggal 22, rencana akan ada pelantikan Kepala-Kepala Badan yang hari Rabu dilanjutkan dengan rencana sedang Kabinet Paripurna untuk yang pertama kalinya. Saya kira masih itu agenda di dalam beberapa hari ke depan. Mas Pres, untuk yang berkembang di Magelang itu benar gak sih Mas? Ada rencana, ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di Akademi Militer di Magelang. Itu nungguannya pembekalan lagi atau apa? Pertama ya pembekalan tentunya, yang kedua disana beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah, yang kemudian juga itu akan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian. Nah, kenapa dikumpulkan jadi satu? Supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Ini kan belum semua juga saling mengenal dengan jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu. Nah, tentu membutuhkan kerjasama yang erat, oleh karena itulah Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering-sering dikumpulkan. Jadi di Magelang ini ada fitur khusus mungkin? Nggak, nggak. Terbuka untuk media nggak sih? Mas, mengundang media atau kayak gimana gitu? Kalau kegiatan di dalam tertutup lah. Dulunya berapa lama mas? Tanggal berapa? Laksanaannya mas? Pasanaannya sampai 27 ya? Kok jadi banyak lagi? Tanggal berapa mas? Rencana? Rencana dua hari. Tanggal berapa? Tanggal 25 sampai 27, kurang lebih ya. Kurang lebih jadi tanggal 23 sampai 27 ya? Selama ya mas. Kita lihat nanti agendanya di sini. Ada sep, materi militer juga nggak mas? Ada sep, materi militer juga nggak mas? Lati nasib militer mungkin. Enggak, ya. Kalaupun ada kan itu bagian dari latihan kedisiplinan ya. Berarti ada ya? Ya. Jangan dianggap polok militer terus wih, enggak juga gitu. Tertip, sebagai kabinet kita harus tertip kan begitu. Saling bekerjasama satu sama lain kan gitu. Bisa dipimpin, bisa juga memimpin. Kan gitu nih filosofinya nih. Menapnya di tenda berarti? Hah? Di tenda? Sudah tahu aja ya. Kalau dilihat pasti mas, kalau... Mas untuk mematikan wamen besok kira-kira jam berapa ya? Rencana sore? Jam berapa sih? Cukup ya? Mas, terakhir mas? Jam, mungkin jam 2 mungkin. Mayoritas Menko itu kan ketua umum partai politik. Itu ada pertimbangan khusus nggak dari Pak Tabor? Pasti dong. Semua pasti ada pertimbangan dari Bapak Presiden terpilih bersama dengan timnya. Tidak harus, tapi kan kita semua tahu bahwa beliau-beliau ketua umum partai adalah figur-figur putera-putera terbaik bangsa. Mas, seorang mayor jadi bagaimana seolah kepangkatan mayornya? Apakah akan pensiul? Oh, tadi sudah saya jawab tadi. Oh, baik. Ditunggu aja tanggal mainnya. Terima kasih, mas. Dalam astacitanya Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Bumi Raka. Untuk detilnya seperti apa tentu, karena ini baru pengumuman semalam ini, saya perlu berkonsolidasi dengan Ibu Menteri, Ibu Widi, termasuk juga dengan seluruh stakeholder di dalam Kementerian Pariwisata. Jadi semuanya masih dikoordinasikan, dikonsolidasikan, turunannya akan seperti apa, begitu teman-teman. Wow, sudah bicara seratus hari ya. Tapi yang jelas itu tadi yang saya sampaikan juga tadi ya, bahwa semuanya masih kami konsolidasikan dan koordinasikan, utamanya dengan Ibu Menteri ya, karena saya di sini adalah Wakil Menteri Pariwisata. Kalau bicara Wakil Menteri Pariwisata tentu saya membantu Ibu Menteri untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri. Apa yang kemudian jadi prioritas yang semuanya tentu merujuk ya kepada astacitanya Bapak Presiden, termasuk juga tentu ujung-ujungnya yang Bapak Presiden juga sampaikan dalam pidato kenegaranya hari ini, semuanya akan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi detailnya kawan-kawan, teknisnya nanti seperti apa, sabar ya, nanti akan setelah berkantor, setelah bertemu dan berkonsolidasi lebih jauh dengan semua tim di Kementerian Pariwisata, pasti saya akan bagikan ke teman-teman semua. Gitu aja dulu ya teman-teman ya. Besok sore sesuai jadwal yang saya terima, pukul 15 ya untuk Wakil Menteri. Terima kasih Maria. Terima kasih.